Hai teman-teman, alam kita ini memang penuh kejutan ya, seperti halnya mantan. Eh, maksudnya seperti fenomena alam yang aneh-aneh. Kadang indah, kadang juga bisa bikin merinding. Bayangkan saja ada badai yang tidak pernah berhenti, sungai yang mengalir di bawah laut, sampai batu yang bisa bergerak sendiri. Nah, fenomena-fenomena ini nih yang bikin kita penasaran. Sebenarnya, bumi kita ini isinya apa saja sih? Seperti hubungan kita yang penuh misteri ya. Tapi tenang, jangan galau dulu. Di video kali ini, kita akan membahas tujuh fenomena alam paling aneh di seluruh dunia. Siap-siap, karena beberapa di antaranya mungkin akan membuatmu merinding. Pernah membayangkan tidak sih, ada tornado di bawah laut? Bukan tornado biasa, tapi tornado es yang bisa membekukan apapun yang disentuhnya dalam waktu singkat. Namanya brinicle, fenomena alam yang terjadi di perairan Antartika. Jadi begini, brinicle ini terbentuk dari air garam yang sangat dingin dan pekat. Nah, air garam ini terus turun ke dasar laut dan membekukan air laut di sekitarnya. Bentuknya seperti stalaktit es, tetapi bergerak dan mematikan. Makanya, brinicle ini dijuluki jari kematian karena bisa membunuh makhluk laut yang terperangkap di dalamnya. Proses pembekuannya sangat cepat lho. Dalam waktu singkat, brinicle bisa membentuk jaring es yang luas dan menjebak makhluk laut di dalamnya. Tidak hanya ikan kecil, kepiting, atau bintang laut, bahkan bulu babi pun bisa menjadi korban keganasan brinicle ini. Fenomena brinicle ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an, tetapi baru berhasil direkam dengan jelas pada tahun 2011 oleh BBC. Sejak itu, brinicle menjadi salah satu fenomena alam paling misterius dan menakutkan yang membuat ilmuwan penasaran. Untungnya, brinicle ini hanya terjadi di daerah kutub yang sangat dingin. Kalau biasanya sungai mengalir di daratan, yang satu ini berbeda. Di Laut Hitam, ada sungai yang mengalir di bawah laut. Kok bisa? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata, sungai bawah laut ini terbentuk dari air asin yang lebih padat dan mengandung banyak sedimen dibandingkan air laut di sekitarnya. Air sungai ini mengalir melalui selat Bosphorus dari Laut Mediterania ke Laut Hitam. Dan karena perbedaan kepadatan, air sungai ini tidak langsung bercampur dengan air laut. Bayangkan saja, ada sungai yang mengalir di dasar laut, lengkap dengan tebing, aliran air, bahkan air terjun. Sungai bawah laut ini memiliki ekosistem sendiri lho. Ada berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal di sekitar sungai ini, mulai dari bakteri, ikan, sampai ke piting. Penemuan sungai bawah laut ini membuat geger dunia ilmu pengetahuan lho. Bagaimana tidak, sungai ini memiliki arus yang cukup deras dan lebarnya mencapai puluhan meter. Bahkan, ada yang mengatakan sungai bawah laut di Laut Hitam ini adalah sungai terpanjang di dunia. Sungai bawah laut ini ditemukan pada tahun 2010 oleh tim ilmuwan dari University of Leeds. Mereka menggunakan robot bawah laut untuk menjelajahi dasar laut hitam dan menemukan sungai ini secara tidak sengaja. Penemuan ini memberi banyak informasi baru tentang geologi dan ekosistem laut. Siapa tahu, masih banyak sungai bawah laut lain yang belum terungkap di berbagai belahan dunia. Pernah membayangkan tidak sih tinggal di tempat di mana badai terjadi setiap hari? Bukan hanya hujan deras dan angin kencang, tetapi juga kilat yang menyambar-nyambar tanpa henti. Kedengarannya menyeramkan. Ya, tapi itulah kenyataan yang terjadi di Catatumbo, Venezuela. Di Catatumbo, ada fenomena alam unik yang disebut Catatumbo Lightning atau Relampago del Catatumbo. Fenomena ini membuat langit di atas Catatumbo dipenuhi kilat yang menyambar tanpa henti hampir setiap malam sepanjang tahun. Bayangkan, dalam semalam bisa terjadi lebih dari 28x sambaran petir. Fenomena ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Mulai dari bentuk geografis wilayah Catatumbo yang unik, pertemuan angin dari berbagai arah, sampai kandungan gas metana yang tinggi di udara. Semua faktor ini menciptakan badai petir yang hampir permanen di Catatumbo. Saking terkenalnya, Catatumbo Lightning sampai masuk ke dalam Guinness World Records sebagai tempat dengan sambaran petir terbanyak di dunia. Tidak heran kalau Catatumbo dijuluki The Everlasting Storm atau Badai Abadi. Meskipun terlihat mengerikan, Catatumbo Lightning justru menjadi daya tarik wisata lho. Banyak wisatawan yang datang ke Catatumbo untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang spektakuler ini. Bagaimana? Tertarik untuk merasakan sensasi disco petir di Catatumbo? Kalau biasanya hujan air, kali ini hujan darah. Tenang, ini bukan film horor, tapi fenomena alam aneh yang terjadi di Kerala, India pada tahun 2001. Bayangkan selama beberapa minggu, langit Kerala diguyur hujan berwarna merah darah. Penduduk setempat panik dong melihat hujan yang warnanya menyeramkan seperti itu. Ada yang bilang itu pertanda sial, kutukan, atau bahkan kiamat. Tapi setelah diteliti, ternyata ada penjelasan ilmiah dibalik fenomena hujan darah ini. Ternyata, warna merah pada hujan ini berasal dari spora alga merah yang terbawa angin dari laut. Spora alga ini tercampur dengan air hujan dan membuat air hujan menjadi berwarna merah. Jadi, bukan darah sungguhan kok. Meskipun sudah ada penjelasan ilmiahnya, fenomena hujan darah ini tetap saja membuat merindingnya. Fenomena hujan darah ini bukan cuma terjadi di India lho. Di beberapa negara lain, seperti Sri Lanka dan Bangladesh, juga pernah terjadi fenomena serupa. Jadi, kalau suatu saat kamu melihat hujan warna merah, jangan panik dulu. Ingat, bisa jadi itu cuma spora alga merah kok. Hah? Bayangkan begini, kamu sedang jalan-jalan di padang pasir, tiba-tiba melihat batu-batu besar bergerak sendiri. Tidak, kamu tidak sedang bermimpi. Ini benar-benar terjadi di Racetrack Playa, Amerika Serikat. Racetrack Playa ini sebenarnya Danau Kering di Taman Nasional Death Valley, California. Nah, yang membuat tempat ini misterius adalah batu-batu yang ada di sana bisa berjalan sendiri. Padahal, tidak ada tanda-tanda kehidupan atau jejak kaki di sekitar batu-batu itu. Menyeramkan ya! Fenomena batu berjalan ini sudah menjadi misteri selama puluhan tahun. Banyak teori yang berusaha menjelaskan. Mulai dari alien, kekuatan gaib, sampai angin puting beliung mini. Tapi, akhirnya, misteri ini terpecahkan juga. Pada tahun 2016, tim peneliti dari Scripps Institution of Oceanography berhasil mengungkap rahasia di balik batu berjalan ini. Ternyata, pergerakan batu-batu ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk di permukaan danau saat musim dingin. Nah, saat es ini mencair dan tertiup angin, es tersebut akan mendorong batu-batu tersebut dengan kecepatan yang sangat lambat. Pergerakannya memang tidak cepat, tapi cukup untuk meninggalkan jejak di tanah liat yang kering. Jadi, bukan alien atau kekuatan gaib, tapi kombinasi antara es, angin, dan tanah liat yang membuat batu-batu ini bisa berjalan sendiri. Misteri terpecah Pernah mendengar tentang tempat di mana burung-burung bunuh diri? Tidak, ini bukan cerita fiksi. Tapi, fenomena aneh yang terjadi di Jatinga, India. Jatinga adalah sebuah desa kecil di Asam, India. Nah, setiap tahun, ribuan burung bermigrasi melewati desa ini. Tapi, yang membuat aneh, banyak burung yang tiba-tiba jatuh dari langit dan mati. Menyeramkan sekali, kan? Fenomena ini terjadi pada malam hari, saat bulan purnama atau bulan baru. Burung-burung yang biasanya terbang tinggi, tiba-tiba turun dan menabrak pohon, bangunan, bahkan orang. Sampai sekarang, belum ada yang bisa menjelaskan secara pasti mengapa burung-burung ini bertingkah aneh. Ada yang bilang, burung-burung ini disorientasi oleh kabut tebal yang menyelimuti jatinga. Ada juga yang bilang, burung-burung ini terpengaruh oleh medan magnet bumi yang tidak stabil di daerah itu. Tapi, semua itu baru sebatas teori. Fenomena ini membuat jatinga dijuluki lembah bunuh diri burung. Meskipun terkesan menyeramkan, fenomena ini justru menjadi daya tarik wisata. Banyak wisatawan yang datang ke jatinga untuk menyaksikan langsung fenomena aneh ini. Sampai sekarang, misteri dibalik bunuh diri masal burung-burung di jatinga masih belum terpecahkan. Bayangkan, sungai yang biasanya berwarna biru jernih tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Mengerikan sekali kan? Itulah yang terjadi pada Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia pada zaman Mesir kuno. Fenomena sungai Nil berubah menjadi merah darah ini tercatat dalam berbagai manuskrip kuno dan menjadi legenda yang melegenda. Banyak yang percaya kalau itu adalah pertanda buruk, kutukan dewa, atau bahkan tanda kiamat. Tapi tenang saja, fenomena ini ada penjelasan ilmiahnya. Kok! Ternyata, warna merah darah pada Sungai Nil disebabkan oleh ledakan populasi alga merah atau ganggang merah. Alga ini mengandung pigment merah yang disebut vikoritrin, yang membuat air sungai menjadi merah. Ledakan populasi alga ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan suhu air, peningkatan nutrisi di sungai, atau pencemaran. Jadi, bukan darah sungguhan, ya. Fenomena sungai Nil berubah menjadi merah darah ini jarang terjadi, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi lagi di masa depan. Gimana? Keren-keren, kan, fenomena alam yang kita bahas tadi. Dari brinikel yang mematikan, sungai di bawah laut, sampai batu yang bisa berjalan sendiri, alam ini memang tidak pernah nanti membuat kita takjub sekaligus merinding. Seperti mantan, eh maksudnya seperti fenomena alam yang kadang indah, kadang menyeramkan. Masih banyak misteri alam yang belum terpecahkan. Siapa tahu, di luar sana masih ada fenomena-fenomena aneh lainnya yang menunggu untuk kita temukan. Ya, seperti jodoh, kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan menemukannya. Eh, malah jadi curhat.